Baik, kita beralih ke informasi terkait COVID-19. Pemirsa pengadaan vaksin yang semula dicanangkan pada November 2020 diperkirakan mundur dari jadwal. Menurutnya jadwal vaksinasi disebabkan izin emergency use authorization belum dikeluarkan BPOM karena masih harus melalui sejumlah tahapan. Wacana vaksinasi COVID-19 yang dijadwalkan pada Minggu 2 November 2020 diperkirakan mundur. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemarin Timan sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Keunggulan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan pada pertemuan di Lemhanas yang disiarkan melalui tayangan YouTube Jumat kemarin. Sementara itu menurut Ketua Satgas COVID-19 PBID Zubairi Jurwan, vaksin belum bisa diberikan lantaran emergency use authorization atau EUA vaksin belum dikeluarkan oleh badan pekawas obat dan makanan untuk vaksin yang sudah tersedia. Hal ini juga memastikan jika keterlambatan vaksinasi bukan dikarenakan belum adanya vaksin, karena vaksin yang akan digunakan sudah tersedia, namun masih menunggu izin dari BPOM. Nah, beberapa negara kayak China dan Rusia itu mengeluarkan izin untuk emergency, untuk darurat, jadi emergency use authorization. Nah, ini kalau untuk darurat itu yang berhak mengeluarkan juga, kalau di Amerika, FDA, di Indonesia, badan POM. Nah, ini badan POM saat ini belum mengeluarkan izin untuk emergency use authorization. Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan vaksinasi mulai November 2020 melalui vaksin COVID-19 yang sudah diteliti di dalam negeri. Rencananya, produksi vaksin akan dilakukan oleh Holding BUMN bidang Farmasi, salah satunya Bio Farma yang akan memproduksi sebanyak 250 juta dosis dalam setahun. Dari Jakarta, Tim Liputan Anjus melaporkan.